Di terpawabah virus corona selama satu tahun, usaha kolam pemancingan di wilayah Bogor Utara banyak yang gulung tikar. Bahkan ada juga yang masih bertahan, seperti kolam pemancingan Telaga Eksa, yang berada di kampung Ranca Bungur, RT02 RW10 Desa Ranca Bungur, Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor. Meski usahanya mengalami penurunan omset setiap harinya, namun usaha kolam pemancingan itu masih bertahan selama pandemi COVID-19. Abuy, salah seorang pengusaha kolam pemancingan, mengaku usaha yang sudah lama di gelutinya itu nyaris gulung tikar akibat wabah virus corona yang mengalami penurunan omset penghasilan yang sangat drastis. Setelah satu tahun lamanya terdampak COVID-19, usaha pemancingan ini kini sudah mulai terlihat ramai dikunjungi para penghobi mancing dari berbagai daerah. Ini sudah 3 tahun, terus usaha pemancingan saja, terus sama ikan-ikan, ikan air, milah, sama ikan buramai. Sangat luar biasa corona ini, jadi seperti pemancingan ini yang jarang dilihat, biasa ada 10-15 orang, sekarang ada 3 orang, dan sangat berpengaruh ke omset saja, ya biasa kita bisa jual per hari di 30 atau 40 kilo, paling sekarang 10 kilo sudah bagus gitu. Untuk biasanya kalau di hari Sabtu dan Minggu, dari Ramaga, terus bahkan dari Bogor Kota, sampai kemarin, dari Rangkas pun main ke sini pada mancing, untuk Sabtu dan Minggu, ada aja yang di silamnya, cuman untuk di hari-hari biasa seperti ini gitu, harapannya pandemi ini cepat selesai, dan gimana ya intinya cepat selesai aja COVID-19 ini gitu. Area kolam pemancingan yang dibangun di atas lahan seluas ribuan meter itu diberi nama Telaga Eksa. Kini telah bangkit kembali, bahkan pihak pengelola pun telah menyediakan fasilitas untuk perorangan maupun turnamen, dan menyediakan berbagai jenis ikan yang akan dipancing, seperti ikan gurame, ikan mas, ikan mujair, ikan nila, dan jenis ikan lainnya. Dari Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Suhanda Brici melaporkan. Terima kasih.